Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ketika lewat kalian di taman-taman surga maka singgahlah Sahabat bertanya, wahai Rasulullah apa taman-taman surga itu? Rasulullah menjawab, taman-taman surga itu adalah majelis-majelis ilmu Yang terhormat Dr. Andesdiastono MPD selaku Kepala SMA MDA Surakarta Yang kami hormati Ustazah-Ustazah selaku pendamping acara Tasmi'i Zul-Quran Jus 28, 29, dan 30 Serta teman-teman sekalian yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah SWT Puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya Sehingga kita dapat mengikuti acara pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan Hingga ke zaman yang terang-benerang dengan cahaya Islam Semoga kita termasuk mengikut beliau yang setia hingga akhir zaman Saya Fatima Uhtiarahma Saya Ragil Aminiyati Kami selaku Master of Ceremony dalam acara Tasmi'i Zul-Quran Jus 28, 29, dan 30 Akan membersamai teman-teman dalam acara pada siang saat hingga sore hari ini Sebelum acara dimulai akan kami bacakan penghargaan bagi siswi yang berprestasi di bidang tahfid Nama-nama yang kami sebutkan bisa maju Dan untuk Ustazah Siti Rofi'ah kami persilahkan Uhti Anissa Nur Utami kelas 11 A5 A4 Uhti Fatimah Nurul Askiyah kelas 10 A4 Untuk nama-nama yang disebutkan bisa maju ke depan Terima kasih 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 Sambutan yang kedua yaitu sambutan dari Ustadz Dr. Andes Diastono MPD selaku Kepala SMA MTA Surakarta Pada Ustadz Dr. Andes Diastono MPD kami persilahkan Al-Fatihah Alhamdulillahirrabbilalamin Walati arsala Rasulullah bilhuda wa dinilhaq liyud irahu ala dinikulih walau karihal musrikun Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala li Muhammad Kama salli ta'ala al-Ibrahim Wabarik ala Muhammad wa ala li Muhammad Kama barok ta'ala al-Ibrahim Wila alamina innaka hamidu majid Para asatid yang kami hormati Yang siang hari ini bisa mendampingi anak-anak kita Untuk kegiatan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah SWT Tasmiq iftil Quran Satu acara termasuk yang kami tunggu-tunggu dan kami ingin senantiasa untuk membersamai Anak-anak sekalian yang kami cintai dan kami banggakan insyaallah Rasa syukur sudah sepantasnya untuk kita hadurkan pada Allah SWT atas segala nikmatnya Bahwa di tengah-tengah zaman yang kebanyakan orang melupakan Al-Quran Tidak mau belajar Al-Quran Bahkan kadang-kadang tidak paham, tidak pernah membuka Al-Quran Ternyata ada sebagian dari pelajar di negara tercinta ini Yang namanya pelajar di SMA MTA Surakarta Menyempatkan diri untuk belajar Al-Quran Kemudian ada kegiatan membaca, menghafal Dan setelah dipelajari untuk dipahami Kita amalkan dalam segala urusan hidup kita Yang insyaallah itu adalah nikmat yang luar biasa Tadi di Putra kami sempat menanya Dan tiga pertanyaan saya bisa dijawab dengan baik Pertanyaan yang pertama saya tujukan ke kelas 11 Saya tanya di dalam Al-Quran surat Ali Imran itu Urutan surat yang keberapa Saya yakin bagi kalian yang putri ini itu pertanyaan yang sangat mudah Gitu ya Surat keberapa Tiga Kemudian yang kedua surat Al-Jum'ah Yang keberapa Al-Jum'ah Di dalam Al-Quran urutan surat nomor 62 Kemudian yang ketiga tadi saya tanyakan surat Al-Angkabut Al-Angkabut Jangan buka Al-Quran 29 Jangan dikira pelajar umum itu memahami Bahwa Al-Quran itu disusun secara sistematis Dengan urutan yang jelas Bahkan untuk Al-Quran yang standar Tiap juz itu jumlah lembarannya sama Betul Berapa lembar? Sepuluh Sehingga kalau membaca satu lembar itu sekitar lima menit Bagi yang masih agak lambat Maka Itu butuh waktu sekitar lima puluh menit Duduk untuk bisa menyelesaikan bacaan satu juz Bagi yang sudah hafal Kemudian mengulang sekitar tiga puluh sampai empat puluh menit cukup Katanya begitu Dan kami sering Menemuinya Sehingga kebahagiaan bagi kami Bapak Ibu Guru Ketika melihat keseriusan kalian Yang insya Allah nanti akan mendapatkan berkah yang banyak Karena mencermati mentadaburi Al-Quran itu Hakikatnya merupakan perniagaan yang tidak akan pernah ada ruginya Perniagaan yang jelas keberuntungnya Baru mau menghafalkan satu lembar Mesti membaca dulu satu huruf sepuluh kebaikan Ketika menghafal tidak mungkin hanya sekali baca kemudian hafal Saya pernah mendapatkan tips dari Ustadz Zikron Al-Marhum Beliau mengajar kami para pengasuh asrama waktu itu di ruangan ini juga di masjid ini Beliau meninggal dalam usia yang masih relatif muda Jadi beliau itu ketika menghafal Al-Quran Caranya adalah sepuluh kali mengulang membaca dengan mencermati huruf-hurufnya Kemudian sepuluh kali buka tutup Sepuluh kali lagi membuka dengan memejamkan mata Membuka, mejamkan mata, membuka Kemudian yang tiga puluh satu sampai empat puluh sudah tanpa membuka Kata beliau, bisa hafal Kenapa beliau sampai seperti itu? Karena beliau menghafal Al-Quran bukan dari basic pondok Pengalaman beliau adalah ketika beliau kuliah Maaf, sekolah di SMA negeri Sepuah SMA negeri di kota Semarang Ketika bulan Ramadan Beliau sholat duhur di masjid dekat sekolah itu Di masjid itu suatu saat diadakan kegiatan dalam satu bulan Itu menyimak bacaan Al-Quran Dan beliau awal-awalnya biasa duduknya di belakang Sehingga tidak tahu tentang yang membaca di depan itu Yang melafalkan Al-Quran di depan itu siapa Kemudian dengan cara bagaimana melafalkan ayat-ayat Al-Quran Ketika suatu saat beliau bisa melihat yang duduk di depan Yang memimpin melafalkan ayat Al-Quran itu Beliau tercengang Ternyata yang di depan itu tidak menghadapi mus'ab Al-Quran Baru tahu, beliau baru tahu, baru sadar bahwa selama ini Yang diikuti si Ma'an Al-Quran itu Yang memimpin ternyata hafal 30 juz Setelah itu kemudian di hari berikutnya Beliau penasaran duduk paling depan sebelum dimulai acara juz depan Untuk menyatakan betulkah yang di depan itu Tidak membawa mus'ab Al-Quran Beliau akhirnya yakin di hari berikutnya itu Di depan dan melihat langsung Dan dari situlah beliau terketuk hati Untuk bersemangat menghafal Al-Quran Akhirnya beliau menjadi seorang pengampu tahsin Hafal Al-Quran dan keliling Indonesia Bahkan sempat ke Malaysia Namun kudar Allah beliau meninggal dalam usia yang relatif muda Dan kami pun bertakziah Di Masjid Baitur Rahim Di Darah Gading, Sulu Dan anak-anak sekalian ternyata yang seperti itu pun mampu Sehingga kalian yang masih usia muda Di zaman yang seperti ini Sibu Al-Quran kami yakin banyak yang akan Bisa menghafal Al-Quran Menurut catatan kami, kami tadi ke TU Untuk saat ini sudah ada satu anak yang selesai Lulus ujian 15 juz sekali duduk Dan ada enam anak yang sudah 10 juz sekali duduk Bahkan masih ada yang kelas 10 Yang kelas 10 Kelas 11 mudah-mudahan nanti lulus bisa 30 juz Kira-kira bisa atau tidak Insya Allah bisa Karena sudah ada alumni SMA MTA Yang bisa menyelesaikan hafalan 30 juz Dengan ujian sekali duduknya 15 juz Di tahun 2019 Dan Sehadanya saya bawa hari ini Namanya Fatimah Az-Zahroh Binti Diastono Tadi Putra Saya ceritaan itu Kemudian Saya membawa dua Dua sertifikat Sayang harusnya tiga tapi saya dua Saya tunjukkan yang satu Nama Fatimah Tapi tidak saya sebutkan di Putra tadi Kemudian yang kedua Anak saya yang pertama Saya mendapatkan telpun dari pondok tempat dia belajar Di Ramadan 1435 jiriah Selesai menghafal 30 juz Dengan setoran Sekali duduknya 12 juz Mungkin Putra bertanya Pak Putra ini Pak Dias kan putri-putri Kemudian saya tunjukkan yang warna biru Yang warna biru ini ada sahadah Saya bilang Sahadah ini warna biru Apalagi 30 juz ini anak saya yang laki-laki Saya bilang Artinya Bukan putra dan putrinya Tergantung mau atau Tidak Dan insya Allah Kalau anak-anak saya Saya ceritakan itu Bukan berarti Diskriminasi Tetapi dengan satu harapan Ketika ada enam yang sudah lulus Sekali duduk 10 juz Satu lima belas juz Kalian termotivasi Oh ternyata Di dekat kita juga ada yang bisa hafal 30 juz Salah satu motivasi saya Untuk mendorong kalian menghafal Al-Quran Ketika di tahun 2008-2009 Kami berbersamai Yang sekarang termasuk Ustadz Abdul Rahman Dan Ustadz Arfian di pondok kita Sekarang habit Dulu ketika itu kami satu kelas Setiap hari akad pagi 35 hari sekali Satu kelas ikut menyimak hafalan Al-Quran Di Masjid Agung Dengan dibantu Ustadz Daryanto Jadi disitulah kami melihat Para penghafal Al-Quran Di Masjid Agung Setiap hari akad pagi Dari bakda subuh Menghafalkan Al-Quran Sampai mahrib Gantian satu orang Dua juz Satu juz Dua juz Satu juz Sehingga sampai 30 juz Dalam satu hari Untuk mempertahankan hafalan Mereka kumpul Melafalkan hafalan Seperti itu Maka ini Generasi yang ada ini Kalau sekarang mungkin Baru satu juz Dua juz Jangan putus asa Kalau nanti bisa selesai Dari lulus SMA Bisa lima juz Nanti dilanjutkan setelah lulus Pak saya kuliah di kedokteran Pak saya kuliah di fakultas hukum Pak saya kuliah di ekonomi Bagaimana nanti Banyak anak-anak kita itu Yang kuliah Kemudian ikut Belajar bahasa Arab Tahfidul Quran Di rumah tahfid Banyak Sehingga lulus Sarjana hukum Lulus kedokteran Ternyata Bisa hafal 15 juz Membahagiakan sekali Sehingga Targetnya Jangan hanya di SMA Tapi setelah lulus pun Nanti tetap bersemangat Insya Allah Kalau kamu bertekad kuat Allah nanti akan Memberikan kemudahan Kami pun sering Terbuat tercengang Ketika melihat Anak-anak membaca Al-Quran Ibu dia ini sering Dari anak itu Membaca sore hari Bagda Ashar Satu alaman Kemudian malam harinya Distorkan itu Bisa Bisa Ya bisa dikatakan Tidak ada salahnya Lancar Sekali lagi Sekali lagi Di tengah-tengah Kesibukan belajar Kegiatan Tasmi'i Al-Quran Terutama yang hari ini Memperdengarkan Hapalannya Dengan karunia Allah Kalau kalian bertekad kuat Dengan niat ikhlas Nanti Saya yakin Banyak yang bisa Menjadi pengapal Al-Quran Entah berapa juz Syukur ada yang bisa 30 juz Entah kapanpun Itu bisa dicapainya Mudah-mudahan Allah SWT Berikan kebaikan Kelancaran Pada acara ini Dan memberikan manfaat Yang banyak Kurang lebihnya Kami mohon maaf Akhirul kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Ustadz Dr. Andus Dias Tono MPD Atas Kamutan yang telah diberikan Acara selanjutnya Yaitu acara inti Tasmi Hizil Quran Juz 28 29 Dan 30 Berikut Akan kami Sampaikan Biodata Dari peserta Tasmi Pada siang hari ini Yang pertama Nama Yang pertama Nama Syafetine Ruwana Kelas 12 IBB Alamat Tawang Mangu Karanganyar Capaian hafalan 7 Juz Dari Juz 27 Sampai 30 Juz 1 Sampai 3 Motohidup Barang siapa Menghendaki keuntungan Di akhirat Akan kami tambahkan Keuntungan itu baginya Dan barang siapa Menghendaki keuntungan Di dunia Kami berikan kepadanya Sebagian darinya Yaitu keuntungan dunia Tetapi Dia tidak akan Mendapat bagian Di akhirat Menghafalkan Quran Surah Al-Mujadalah Sampai Quran Surah Al-Mumtahana Nama Sofiyah Azahro Kelas 12 IPA 5 Alamat Jalan KS Tubun Nomor 99 Jayapura Papua Capaian hafalan 4 Juz Juz 27 Sampai Juz 30 Motohidup Be Yourself Menghafalkan Quran Surah Asaf Sampai dengan Quran Surah Al-Munafikun Selanjutnya Uhti Retno Ayu Aryani Kelas 12 IPA 5 Alamat Ngancar Fitungawi Capaian hafalan 3 Juz Juz 28 Juz 29 Dan 30 Motohidup Khairun Nas Anfa Uhum Lin Nas Menghafalkan Surah Al-Tahawun Sampai Quran Surah Al-Tahrim Selanjutnya Uhti Fatimah Khairun Nisa Kelas 12 NIPA 4 Alamat Dondong RT2 RW 15 Wukir Sawit Jati Yoso Jati Yoso Tapayan hafalan 8 Juz Dari Juz 27 Hingga Juz 30 Juz 1 Hingga Juz 4 Motohidup Tawas Sawbil Haq Watawas Sawbil Sober Menghafalkan Quran Surah Al-Muk Hingga Quran Surah Al-Ma'ari Selanjutnya Ada Uhti Pipit Amin Salihah Dari Kelas 12 MIPA 4 Alamat Telukan Grogol Sukaharjo Capaian hafalan 5 Juz Dari Juz 27 Sampai Juz 30 Dan Juz 1 Motohidup Dan Barang Siapa Yang Bertakwa Kepada Allah Miscaya Allah Menjadikan Baginya Kemudahan Dalam Urusannya Menghafalkan Quran Surah Nuh Sampai Quran Surah Al-Muddasir Selanjutnya Ada Uhti Faizah Kelas 12 MIPA 4 Alamat Selanjutnya Ada Uhti Umi Salihah Dari Kelas 12 MIPA 4 Alamat Sraget Capaian hafalan 6,5 Juz Dari Juz 26 Sampai Juz 30 Juz 1 Dan setengah Juz 2 Motohidup Allah tidak akan Membebani Seorang Hambanya Melainkan Sesuai dengan Kesanggupannya Menghafalkan Quran Surah Anaba Sampai Quran Surah Al-Fajr Selanjutnya Uhti Dewi Masito Kelas 12 MIPA 4 Alamat Sraget Capaian hafalan 10 Juz Juz 21 Hingga Juz 30 Motohidup Happiness Is Important Menghafalkan Quran Surah Al-Balad Hingga Quran Surah Al-Qur'a Selanjutnya Uhti Noni Ahista Dari Kelas 12 IBB Alamat Jalan Kebun Raya Cair Dindi Kuning Batu Riti Tabanan Bali Capaian hafalan 2 Juz Dari Juz 29 Sampai 30 Dan Juz 1 3 lembar Motohidup Jika kamu diberikan Kelebihan sama Allah Maka Manfaatkan Manfaatkan Kelebihan yang Allah Berikan kepadamu Menghafalkan Quran Surah At-Takasur Sampai Quran Surah Untuk Juz 28 Akan dilantunkan Oleh Uhti Safeti Nurwana Kepada Uhti Safeti Nurwana Kami persilahkan A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina s-sirat al-mustakim S-sirat al-ladhina an'amta alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Qad sami Allah Kowla Lati Tujadiluka Fii Zawjihah Wata Shtaki Ilallah Wallahu Yasmaw Taha Wurakuma Inna Allah Semi'un Basir Al-ladhina yuzahirun minkun minnisaihim mahunna ummahatihim In ummahatuhum illa allaiy waladnahum Wa innahum layakulun munkaraan minalqul wazuraah Wa inna Allah lahafu wafoor Wa al-ladhina yuzahirun minnisaihim thumma yaudun lima kalu Fatahariru rakabah fatahariru rakabah fatahariru rakabahim minn kabbali ayya tamasah Thalikum tu'adun bih Wa Allah bima ta'amalun khabir Fa man lam yajid fa siyamu shahrein mutatabiyin minn kabli ayya tamasah Fa man lam yastati'a fa itahamu sithin miskiina Thalik litu'minu billahi wa rasulih Wa tilka hududullah Wa lalkafirin arzaabun alim Inna alladhin yuhadun allah wa rasuluhu kubituu kama kubituu kama kubit aladhin minn kablihim Minn kablihim wakad anzalna ayyatin bayyinaat Wa lalkafirin arzaabun muheen Yawma yabatuhum allahu jamiyaan fayunabiyuhum bima amilu Ahsahu Allah wa nasuhu Wallahu ala kulli shayin shaheed Alam tar anna allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ar' Ma yakonu minn nagwa thalafatin illa huwa rabiyuhum Wala khamsatin illa huwa sadisuhum Illa huwa sadisuhum Wala adnā min thalik Wala akfar illa huwa ma'um aynama kanu Thumma yunabiyuhum bima amilu yawma al-qiyamah Inna Allah bikul shayin alim Alam taraila alladhi nanuhu an innagwa Thumma yawudun lima nuhuwa An huwa yatanājouna bil ithm wal wadwani Wama siyatir rasul Wama siyatir rasul Wata nājou bil birr wa taqwa Wataqu Allah aladhi ilayhi tusharun Alam tar anna Allah ya'alamu mafis samawāt wa mafis samawāt wa mafis Min najwa thalāthatin illa huwa rabiuhum Wala khamsatin illa huwa sadisuhum Illa huwa sadisuhum Wala adnā min thalik Wala akfar illa huwa ma'um aynama kanu Thumma yunabiyuhum bima amilu yawma al-qiyamah Inna Allah bikul shayin alim Alam taraila lathina nuhuwa ninnagwa Thumma yawudun lima nuhuwa nuhuwa Yatnājouna bil ithm wal wadwani wa ma'asiyatir rasul Wāizā jāāūk haiyyyuk bima lam yuhayyik bihi illa Wāyakūlun fī anfusihim Lahu la yuhazibuna Allah bima nakuul Hacbuhum jahennam Yaslownaha fabīs al-māsīr Yā āyuhā lathina āmanū Iza tēnājaitum fala tētnājāu Bil ithm wal wadwani wa ma'asiyatir rasul Wa ma'asiyatir rasul Wa tēnājāu bil birr wa tāqwa Wa tāqūt Allah Yā āyuhā lathina āmanū Yā āyuhā lathina āmanū Yā āyuhā lathina āmanū Wāizā qīlā šuzū Fāšuzū Yā āyuhā lathina āmanū Mincum Wāizā qīlā šuzū Fāšuzū Wāizā qīlā šuzū Yā āyuhā lathina āmanū Al-Fatihah 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 Al-Fatihah